Oke, kali ini saya servis untuk TV tabung, TV Sony, eh TV Sony, TV Sanyo TV Sanyo dengan kerusahaan gambar tidak linear atau gambar melipat ke bawah yang bagian atas itu geser ke bawah yang bagian bawah menyempit Oke, untuk tampilan gambarnya seperti ini Jika saya nyalakan, tampilannya seperti ini ya, saya perlihatkan Sebentar, saya setting screennya supaya kelihatan Saya besarkan Kelihatan ya Nah, seperti ini Nah, ini bagian bawah tabung, ini gelap Yang bagian sini ke atas, ini membesar Jadi gambar, ini harusnya gambar ini di atas, itu dia melipat ke bawah Melipat ke bawah seperti ini, oke Langkah apa yang perlu kita persiapkan? Langkah yang pertama adalah Biasanya untuk kerusakan seperti ini Kerusakan di bagian resistor umpan AC Atau bisa kerusakannya itu dari resistor yang molar yaitu dari pin input Pin umpan AC itu pin input ke vertical out Jadi dari pin input ke vertical out Jadi yang perlu Kita periksa adalah Bentar, saya cabut dulu Yang perlu kita periksa adalah Pin nomor 1 Pin nomor 1 dari AC LA78040 Ini ada resistor 3 yang dicabang Ini tadi Sudah saya cek semua Ini bekas solderan ya Disini juga ada kapasitor kecil Ini dari pin input ini Ada kapasitor kecil Ini perlu dites Saya tes Saya tes tadi aman Lalu disini juga ada kapasitor Ada kapasitor filter ya Dari input 78040 ke ground Ini Ini tadi juga sudah saya tes Hasilnya normal Nah lalu ini ada R lagi R Ini ke IC IC susok Ya IC IC Processornya sini Ini aman Lalu Lagi yang saya tes ini Ada R2 R ini R 220 ohm Menuju ke ground Ini ground Ini jalur ground Oke Ini jalur ground Ini saya tes juga aman Jadi ini biasanya bisa rusak ya Jadi yang saya tes ini aman Namun biasanya bisa rusak Yang menyebabkan gambar menyempit Tidak linear seperti tadi ya Itu tidak linear artinya Jadi kerusakannya bisa dari R ini R R yang ke ground R ini R Lalu di Ketemu dengan kapasitor Ini kapasitor 4,7 mikro Lalu diseri dengan resistor 220 ohm Ini ke ground Nah Seperti ini Ini salah satu yang rusak Ini salah satu yang rusak juga bisa menyebabkan gambar tidak linear R ini rusak Atau kapasitor ini rusak Atau resistor ini rusak Juga menyebabkan gambar tidak menjadi linear Oke Langkah selanjutnya dari ini Dari kapasitor ini ya Ini lari lagi ketemu R R ini sekitar 27K Kalau tidak salah Sekitar segitu Ini menuju ke Vertical out Ini adalah vertical out nya Melewati Melewati kapasitor 1000 mikro 50 volt Ini lalu menuju ke defleksi ya Menuju ke defleksi sini Oke Jadi kerusakannya bisa juga dari sini R umpan balik ini Umpan balik AC ini Yang rusak Namun tadi saya cek juga normal Setelah saya ubek-ubek di bagian vertikal sini Hasilnya normal Tidak ada yang rusak Namun gambar masih tetap tidak linear Akhirnya Saya cek pada pin 7 IC LA 78040 ini Pin 7 Nah pin terakhir ini Pin 7 ini Menuju Ini di Ini dikasih J Jember Di Jember ini Ini ada kapasitor lagi Ada kapasitor Ini lalu ini Ada R ke ground Ada R ke ground Lalu ini ada R lagi ke sini Nah Setelah R ke sini Ini disini tertera ada Kode L Kalau kode L berarti Lilitan ya Lilitan Jadi saya menyimpulkan Jika ada L itu Lilitan berarti Dia ada tegangan Oke Lalu saya cek disini Disini tegangan Setelah saya melihat Data sheet nya ya Setelah saya melihat Data sheet tadi Untuk Dari pin 7 ini R R ini R ini Menuju ke lilitan ini Harusnya disini tegangan Sekitar 5 sampai 8 volt Oke 5 sampai 8 volt Setelah saya tes Setelah saya tes Itu Tegangannya segini Sebenarnya Saya Nyalakan TV nya Nah Ini Setelah saya tes Tegangannya Hanya 3,3 volt Jadi Kurang Setelah itu Setelah Tegangan disini Hanya 3,3 volt Harusnya 5 sampai 8 volt Saya telusuri Tegangan ini Menuju ke IC 7805 Yang ada disini Nah Dari Dari Sini ya Ini Menujunya ke sini 7805 Harusnya Kalau 7805 Outputnya Harusnya 5 volt Ya disini Outputnya harus 5 volt Oke Setelah saya Tes Saya nyalakan lagi ya Disini Outputnya harus 5 volt Disini Namun Setelah cek disini Hanya 3,3 volt Untuk inputnya 7805 Ini input 7805 5 volt Jadi Outputnya menurun ya Oke Setelah Ditelusuri Usut punya usut Ternyata Dari 7805 Ini Menuju Ke Transistor Suite Ini disini Transistor Suite Adalah Tipe C20 Apa ya Bentar Oh bukan Yang ini Yang ini C2026 C2026 Ini Transistor Suite Transistor Suite Ini Saya cek Disini Ini Ini Kolektornya Ini Emitternya Yang menuju Ke 78 Tadi ya Ini Kolektornya Disini Ini Kesini Larinya Menuju Ke Nah Kesini Menuju Ke Power Supply Menuju Ke Power Supply Disini Lalu Saya tes Disini ya Ke output Power Supply Ini Saya tes Hasilnya Hasilnya Jika Dinyalakan Tegangan Output Power Supply Ini Nah Disini Di Kapasitor Langsung Hanya Kurang Dari 10 Volt Hanya 5 6 7 8 Volt Hanya 8 Volt Nah Hanya 8 Volt Padahal Padahal Eee Harusnya Lebih 8 Volt Jadi Solusinya Adalah Saya Langsung Mengganti Elko Saya Menjepra Saya Memparalel Elko Terlebih Dahulu Oke Langsung Saya Paralel Elko Menggunakan Elko 1000 Mikro 5 10 1000 Eh 1000 Mikro 50 Volt Yang tadinya Tegangannya Hanya 8 Sekarang Saya Nyalakan Lagi Setelah Saya Kasih Elko 1000 Mikro Dan Saya Tes Dan Saya Tes Disini Tes Disini Ya Tegangannya Disini Menunjukkan Ke 12 Volt Atau Tester Saya 11 11,9 Jadi Kita Anggap 12 Setelah Itu Saya Tes Lagi Disini Di 7 805 Ini Sebentar Saya Kasih Di 7 805 Disini Disini Sudah Masuk 8 Volt 7 8 Oke Setelah Itu Kita Lihat Hasil Penampakannya Seperti Ini Nah TV Sudah Kembali Normal Oke Ya Segitu Ceritanya Bagaimana Memerbaiki TV Sanyo Gambar Tidak Linear Atau Gambar Menyempit Kebawah Oke Cukup Sekian Video Kali Ini Jangan Lupa Jika Anda Suka Tekan Subscribe Like Share Dan Comment Semoga Video Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahman Wabarakatuh